Hai cik Mike 123 welcome back guys with me rfs di GP Corporation ya jadi Selamat datang lagi ya guys ya welcome back teman-teman yang dari Twitch ya jadi kita hari ini bakalan mainin lagi ya guys ya Hongkai Star Rail nya ya di Twitch jadi kita langsung masuk saja di gamenya ya guys ya bila kalian suka dengan gamenya dan ingin lebih tahu lagi update-nya bisa langsung follow aja ya guys ya dan bila kalian suka dengan videonya bisa pencet lompok like-nya dan bisa share juga ya guys ya soalnya saya agak-agak bingung template buat ngomong kalau di YouTube sama di Twitch ya gara-gara beda ya guys ya ya jadi kita langsung masuk saja ya jadi saya lagi baca pengumuman ya beberapa ya guys ya siapa tahu ya ada sesuatu hal yang baru karena saya ternyata sudah satu minggu telat ya guys ya untuk bermain tapi setelah saya lihat noticenya ini nothing different ya guys ya jadi kita bakalan langsung masuk saja seperti kemarin Asiana ini ya guys ya jadi kereta ini yang membuat saya tuh teringat ya guys ya akan apa namanya ya Akan sebuah game yang dulu ya guys ya atau cerita animasi dulu yang namanya final fantasy ya saya lupa pokoknya final fantasy yang dia pakai juba merah dan pakai puing-puing tembak-tembak ya guys ya dan dia punya peluru tuh punya kemampuan eh sedikit khusus ya jadi saya teringat akan itu nah ini ya kemarin terkir kali kita mendapatkan duo Himiko ya guys ya Wow it's amazing ya tiba-tiba ada duo Himiko gitu ya di samping kita gitu come on man let's go Oke jadi kita bakalan lihat juga news di dalam gamenya sepertinya ada pengumuman baru nih Hai kayaknya ini gacaan baru ya kayaknya coba kita cek dulu ya soalnya saya telat sih ya mainnya ya tidak udah langsung main di awal-awal tapi nggak papa kita main santai aja untuk game ini terus eh ini just number Oke mungkin bagi kalian yang selamat datang yang baru join jadi mungkin bagi kalian juga yang wonder apakah kapan kita gacha saya nggak nge-gacha ya guys jadi saya akan menggunakan karakter yang ada saja untuk to be your information nih guys ya jadi aku nggak pakai ini kenapa sih suka error ya sometimes it sometimes dia suka error ya guys ya aku nggak tahu kenapa Hai tapi Scrollnya kadang-kadang error Apakah itu karena what kita bisa nambah darah ya guys ya Hai gua baru tahu tuh tuh bisa nambah darah Oke kita langsung masuk lagi ya Oke ya sama tempat saya lagi hujan ya guys ya kalau kalian dengar petir oke Hai udah sepulsi host the station there were a few researchers who didn't make it Oh poor rest are fine mostly minor injuries rest in peace but I'm worried about the mental states okay most of them came to the space station because they admired but now they can't even their own they can't reach her or even their own families yeah 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 oh my first impression was that she was the daughter of a rich family oh no so far hahaha okay when she went to the space station I followed her I don't know much about science but I'm glad to be able to protect people and pursue their research okay good nice to know that I hope all this okay Wow what is this arrows ember chorus Oke kita di suruh milikah Oh enggak ya kita bisa dapat coba kita lihat dulu ya Oh ya ini like on achievement enhancement ya enhancement Oke Oke sabar ya sepertinya itu kita bisa setting ya guys ya untuk yang panah apakah kita bisa pakai Oke belum bisa pakai Oh ini bisa ya tadi ada yang panah katanya yang panah yang mana eros Oh ini eros Oh ini eros Oh ini eros oh 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 oke beda-beda ya ternyata tiap karakter beda-beda ya guys ya nah ini ini nih nah ini nice equip Wow malah dia ngasih yang panah ya aneh juga gue kalau ini nggak ada Oh ini nice Wow oke jadi itu terus yang ini what they hate it they give they give us that thing good nice oke jadi kita lanjut lagi karena belum ada lagi ya guys ya search for other researcher that need help oke oke mungkin mental health ya guys ya bukan help 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 bukan help buat apa-apa tapi mental health ya guys ya up is the spectrum down is the filter left is the reference level and right is the attenuator what is that what do you mean turning on the spectrum then the attenuator and finally outputting the signal to the filter oke oke tunggu ulang dulu ya tunggu ulang dulu ya oke spektrometer downfall filter left for reference level right for the attenuator the pre-checks have three steps turning on the spektrometer oke below up high 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 Yang itu, healer itu. Oke, nice. Oke, thank you. I don't get anything? Silly you. Sorry ya guys ya. Oke, yang satu lagi, oh di atas sana ya guys ya. Jadi sebenarnya kita juga bisa jalan-jalan ya habis ini ya guys ya. Habis kita ngobrol sama si Asta. Kita bisa jalan-jalan ya, karena memang disuruh jalan-jalan juga. Dan nice ya guys ya. Ini sabar ya, bentar-bentar guys. Kayaknya aku punya ini kurang sensitivity-nya balik lagi ya normal ya guys ya. Pasti balik lagi normal nih sensitivity-nya. Enggak loh. Tapi kok gue ngerasa kayak, sabar ya. Mungkin ini yang harus digesek-gesek ya. Sabar ya. Kok kayaknya kerasa berat gitu loh. Apakah kita naikin? Sabar ya. Wih, gila. Enggak, enggak, enggak. Enggak seru ya. Wih, gila. Sabar. Karena gue pakai ini ya. Soalnya update-an yang terbaru nih, mouse gue nih jadi agak aneh ya guys ya. Mouse gue scrollnya kadang-kadang nggak jalan. Aduh, gue nggak tahu deh. Something's wrong. Terus kadang-kadang juga mati hidup-mati hidup ya. Di colokannya itu yang gue bingung. Oke, kita bakalan langsung bantu. Oh, si Abraham ini, oke. Welcome ya, welcome. Mungkin buat temen-temen yang belum bisa main game ini saya bakalan mainin dari awal. Kalau kalian mau cek streaming-an sebelumnya itu cerita story dari awalnya juga ya. Aku mainin nih guys ya. Oke, dia ngomongin apa nih? I know. Oh, jadi dia mau pergi. Terus. Dia takut kayaknya ya. Oke, nice. Ya, semakin deket kalian dengan kematian saya mas kalian semakin itu ya. Menghargai kehidupan kalian ya, iya, iya. Ah, not bad lah. Nah, itu apa tuh? Travel lock, oke. Apa ini? Oh, ini ya. Daily check-in ini. Karena kemarin kita belum... Sebenernya kita udah itu, tapi saya belum sempat buat ngambil daily ya, karena... Aduh, ternyata ada ini ya. Hah, tapi gak apa-apa, sudah. Soalnya gue... Sebenernya gue bukan... Notabene-nya bukan main kemarin ya, guys ya. Karena gue tuh tadi malam itu mainnya pagi-pagi. Hari ini berarti pagi-pagi tadi, guys. Gue mainnya. Jadi ini sebenernya adalah hari pertama juga. Kategorinya ya. Belum berganti hari sebenernya, guys ya. Tunggu, kemana lagi nih? Oh, kita disuruh balik lagi kah? Oh, iya, iya. Balik lagi ke Asta ya. Nice. Jadi begitu ya, guys ya. Untuk awal-awal kita disuruh bantu beberapa researcher. Ini gue agak dizzy juga ya, karena efeknya... Kayak agak delay, ada delay seperti itu. Dari mouse sama kameranya tuh agak delay, guys ya. Gue masih belum tahu kenapa, makanya agak dizzy gue nontonnya. Tapi kita bakalan langsung masuk aja. Wah, diserang mereka. Let's go. Wah, ini dia. This is what we're waiting for. Pasti lawan boss ini, guys. Oke. Nice, nice. Oh, ada kemungkinan besar ya, guys ya. Menurutku ya, ini aku belum tahu ceritanya. Kemungkinan besar ini si Rohan ini. Sedang dicari-cari sama Legion itu, guys. Termasuk si Kafka juga. Hanya kayaknya Kafka ini sama kayak Eda Wong gitu loh ya di... Di serial ini. Oke, kita bareng lagi sama Himeko. Oh, pantesan Himeko dikasih trial ya, guys ya. Itu, Lord Revenger nih yang jagonya yang dibilang di Legionnya. Itu di... Di sebelumnya ya, di streaming sebelumnya. Dia ngomongin Lord Legionnya itu. Betul. Betul. Agree banget sih. Everyone here is not. Ya. Ya, dia pakai ini ya. Kata... Kata... Kata panggilan... Him atau he atau his atau... She atau her ya kayak gitu. Good juga sih. Ketika kita dibilang... He is that important. Dia langsung... Apa nih orang ngomong gitu kan. Oke, oke. Alright. What should we do next? This is the supply zone where the maintenance crew works. There's a pack here that leads to the railway platform. Let's go over there and meet them as well. Mr. Yang? Mr. Yang's here too? Didn't he stay on the Express? Okay, okay. The Astral Express tracks our coordinates in real time. And with such a huge change in the space station movements. There's no way Mr. Yang... Jangan-jangan si Mr. Yang ini orang tua ya. Jago lagi gitu. Oh, siap balik ya. Supaya jemput mereka semua. Karena mereka ini posisinya lagi di luar angkasa ya guys ya. Ini saya belum tahu ada bumi atau enggak. Tapi ini posisinya kita tadi di luar angkasa ya guys ya. Oh, yeah. If you don't, but the destruction is not true. We're... Destruction. Coba kita tanya dulu. Apa itu maksudnya ya? The destruction itu guys. Let's hurry up and get out of here. I'll explain later. Yah, dia malah nggak jelasin guys. Mau dijelasin gitu loh. Sabar ya. Itu ada box. Satu di situ. Itu ada musuh. Ada box lagi. Satu di situ. Apakah boxnya... Eh, apakah monsternya tuh... Ini ya. Kita coba lihat dulu. Oh... Itu ya buat ngisi restore-nya ya guys ya. Oh, oke. Apakah si dan... Oh, iya betul deng. Makanya gue tuh kemarin nanya... Berwonder ya. Gue bertanya-tanya gitu. Itu gimana cara ngisi enchance-nya gitu loh. Sabarnya kita enchance dulu. Baru kita lari, baru kita hantam dia. Ya kan pakai weakness-nya guys. Jadi weakness-nya tuh ada di toolbar di bagian atas ya guys ya. Kalau kalian bingung ngeceknya. Oke, gue yang di lock on ya. Oke. Nah ini. Kemarin tuh gue kaget ya guys ya. Sama karakter Himeko ini. Tiba-tiba dia ngeluarin pedang yang sangat besar. Bukan pedang sih sebenernya. Nanti kita lihat aja itu senjata apa ya guys ya. Karena itu masih perkiraan aja sih. Itu senjata apa ya. Kalau menurut gue sih... Sebenernya itu senjata apa... Kayak cutter gitu ya guys ya. Oke kita defend dulu si... Dunhang-nya. Karena dia yang di-incer ya. Dia yang di-incer dia. Supaya damage-nya tidak terlalu besar. Baru kita pencet tombol E. Kita geser ke kanan. Bisa tiga gak? Gak bisa ya. Oh ya karena ini kan belum kena damage. Nanti kita pakai si ini. Enter. Oh gila cuma dikit guys. Dan ini kita belum update sama sekali ya. Oke kita diserang semua ya. Dan enaknya si March 7 ini. Ini ya. Huh. Ini loh. Senjatanya. Kita coba lihat ya. Kita coba ulti dia. Nah itu senjatanya kayak gitu ya. Kayaknya bisa ganti-ganti deh senjatanya. Coba ya bentar ya. Kita skill dulu. Wow. What is that? Oh ini itu ya. Efek. Efek attack ya. Efek attack. Eh. Elemen attack ya. Oke kita ulti. Kita pilih yang ini ya. Yang elemen weakness-nya ya guys ya. Nice. Gila. Wah. Wah. Apa itu? Kenapa si Merah juga nyerang? What is that? Aku gak tau ya. Itu kenapa si Merah juga nyerang ya guys ya. Si Himiko nyerang juga. Gue gak tau kenapa. Gue belum tau juga efek. Efeknya si Himiko ini apa ya. Dia punya pasifnya itu apa ya guys. Kita keluarin dulu si kelinci-kelinci aja ya guys ya. Let's go. Duh, 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 Duh juga itu kayaknya itu apa ornament begitu doang ya tapi itu kerasa kayak estetik gitu ya guys ya jujur aja pertama kali gue liat kayaknya ini barang bisa dipukul deh tunggu ya sabar ya kita cari barang dulu karena moto kita item number one ya guys ya sama kayak miau ok yang memperkenalkan dulu ya moto item number one ya guys ya sorry guys ya jadi kita lanjut ini kita ada pilihan buat ngambil ke kiri oh gak bisa ya ke kiri kita ke kanan jadinya oke nice ini apa nih oh ok jadi kita harus cari cara buat buka jembatan ini mungkin ya guys ya itu ada monster disitu disini ada satu apakah gua bunuh dulu monsternya sabar ya oke itu bisa efek gua tuh pengen coba efek freezing ya guys ya karena itu weaknessnya juga ada ya freezing karena dia kan bisa nembak jarak jauh ya guys ya jadi kita ambil dulu baru kita tembak dari jauh eh kok gak kena aku pikir gak kena ya guys ya sorry 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 oh freezingnya gak ngeluarin ya bagusnya ini sih bagusnya ini ya tetep pake si ini karena efek tapi sebenernya gak ada terlalu ini sih memang kita tuh butuh apa namanya istilahnya tuh butuh bantuan buat elementalnya ya guys ya kayak debuff gitu kayak freezing terus yang ngasih stone-stone lah jenisnya ya guys ya kalo gua sih lebih prefer ke ke skill yang kayak gitu-gitu nanti kita kalo gua pake sekarang si ini gua jadi gak bisa liat ya oh dia udah gua liat ya bless ya tadi ya si himiko ya jadi kita pukul biasa aja kak ya kita pukul biasa supaya yang paling kirinya hancur ya guys ya nice nah ini loh oh jadi itu senjata guys itu bisa jadi robot guys bisa jadi senjata apa aja kayaknya deh wow wow it's amazing ya guys ya gila keren banget asli kita gak punya ini oh ini ya kan dia flame ya harusnya sih dia ini hanya daripada gua mukul dia lebih baik gua mukul yang ini aja deh nah oke siap dibalas ya nah itu yang gua bilang ya si himiko nih punya kemampuan untuk bisa ini ya guys ya untuk bisa mengeluarkan berbagai jenis senjata sepertinya ya kita masih belum tau juga nih let we see aja jadi kita nah ini ya gunanya freeze frozen tuh gua paling suka banget dari semua game RPG gua paling suka kalo gak frozen stone ya guys ya karena karena itu bisa membantu banget kita buat mengurangi serangan dari monster ya misalnya ada banyak begitu kita bisa menguranginya ya guys ya jadi that's why makanya gua seneng banget sama jenis-jenis yang frozen-frozen begini walaupun dia gak damage banget gak damage dealer banget tapi itu sangat membantu ya guys ya oke jadi sebelum kita kesana kita kan gak bisa kesana ya kita kesini dulu deh kita ambil barang-barang dulu ini gak bisa diapapain ini juga gak bisa diapapain kita pake sini aja ya biar dapet freezingnya lumayan oke baru kita buka ya jembatannya itu oh wow oke sabar ya kita baca dulu revolution gate average orange or blue oh jadi controller yang warna orange sama yang blue tuh beda ya oh oke 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 wakarimasta saya mengerti ya wakarimas jadi kalau dia warna biru itu bakalan mengeluarkan warna biru kalau dia warna merah dia bakalan mematikan yang warna merah sabar 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 itu antimeternya jalan ah kayaknya sih harus pake yang warna hijau ya guys ya kita pake si danheng karena ini monster nih sebenernya paling anti sama si danheng ya guys ya weaknessnya paling kuat sama si danheng karena ada dua yang gak tahan sama ini what gila dia langsung serang area dong what is that wah asli ya himiko tuh asik banget ya supreme banget asli himiko himiko gila supreme banget sih itu kalau bisa nyerang misalnya kayak kita nyerang terus dia bakalan bantu nyerang itu itu supreme banget sih itu bagus banget untuk di awal-awal ya guys ya it's so cool really really cool keren banget juga kayak orangnya ya sama kayak karakternya ya guys ya welcome ya guys ya gue gak tau nih karena disini ditulisnya viewernya cuma sebiji ya gue gak tau tuh berapa banyak tuh yang bolak-balik ya kalau kalian ada yang main bisa cerita-cerita ya guys ya tapi jangan kasih saya ini ya jangan kasih saya spoiler karena aduh itu segede gudom berang lagi itu monster oke waduh disitu juga ada dong apakah kita ke kita disuruh kesini dulu sih oh kita disuruh kesana dulu sebelum kesana ya kayaknya sih kalau gue gue kesini dulu sih karena kan misi disana ya sedangkan disitu ada item yang menarik menurut gue itu item menarik maka gue akan nah liat ya while exploring you may encounter powerful enemies ya nah itu bagus harusnya ya guys ya mari kita coba nah ini kita nambahin oh dia maju dia maju wooo maju coy jadi kalau ada tanda tanya begitu ya guys ya sebelum dia ini kalian harus nyerang dia ya guys ya saya sarankan supaya ini ini kita nyerang pake ini aja pake senjata pukulan biasa uh gila dia kuat banget guys let's go oke kita bakalan serang pake serangan area ya semoga dapet freezing ya guys ya attack away nya ayolah freezing freezing come on come on oke dapet frozen 2 ya guys ya nice 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 nanti ya gua sih berharap si himikonya nyerang kenapa pada saat ini himikonya tuh gak nyerang gitu loh guys oh my noise oke deh jadi kalau gitu kita bakalan nyerang si pemeran ini utama cuma 14 dong damage nya dong come on man oke kita ulti dulu menambah damage ya seharusnya menambah damage attack terus habis itu kita bakalan pake ulti yang eh apa blast kita pake skill yang blast biar bisa nyerang yang 3 ya guys ya dan itu gila ah ini dia baru nyerang nih makanya gua agak-agak bingung ya guys ya kapan dia nyerang dan apa persyaratan buat dia nyerang gitu loh guys wih kita bisa lagi dong ya makanya itu gunanya ya kita kumpulin skill point itu guys wih gila tumben banget tumben banget dia nyerang biasa ya guys ya oke oke sekarang kita coba ultinya dia ya ini baru pertama kali kita liat let's go wih gila duduknya itu loh bosku bosku come on man let's go oke ini ada kemungkinan besar kita harus pake si ini defense ya guys ya kita harus pukul dia sampe mati-matian nih bos ini karena dia nyusahin ya guys ya kita tambahin si Miko dulu karena dia kena itu ya kena target jadi sebagai target supaya gak namanya karena disini gak ada penambah darah ya guys ya ini gua mau pukul dulu deh pukul biasa supaya mati wih gila oh entangle lagi dong sialan waduh gila itu serangan daya area lagi entangle lagi ih nyebelin banget itu asli sabar ya hmm sepertinya kita bakalan pukul biasa ini susah kali musuhnya wih hmm susah nih musuhnya nih harus pikir bener-bener oke dia nge slow ya uh itu damage nya itu baru sabar sih ini mau mati ya guys ya kita kasih dulu defense ke dia soalnya dia mau mati ya dia gak terlalu jago wih hmm cuma sekali doang lagi karena kalau kita pakai bless kita habis ya lebih baik kita kasih ke orang lain oke 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 dia dong dia dong yang diserang oke extraction gila kena dua dong waduh waduh full lagi dong sialan bikin kakut aja yuk kasih ulti dulu kita harus kasih ke dia karena elemen weakness nya si ini ya aduh susah kali susah nih guys kita bakalan pakai lu single attack dulu semoga aja kena itu tokeness nya tuh loh oke lagi ya kita lihat ya let's go wii satisfying kali ya ngeliat ulti nya dia padahal damage nya cuma seribu seratus ya gila kita pukul biasa aja ya guys karena jujur aja gue gue sih berharap si ini frozenin dia sih kalau bisa dapet lu frozen lu bakalan terbaik banget sih March 7 come on frozen March 7 come on aduh wuh wuh frozen guys ini pukul pokoknya kalau kena frozen kita langsung pukul guys let's go let's go let's go let's go let's go gua berharap sih dia ini ya 125 oke kita kasih ke si denhug supaya jangan mati ya dia guys ya oke 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 lu ulti dulu oke let's go baru kita bless ya guys ya combo nya kayak gitu ya jadi kita bless baru kita bless supaya dia koit memang please koit lah wih gila ga ga koit coy kurang ya kurang kurang damage nya masih kurang lagi 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 bless lagi biar kombonya amazing luar biasa enggak ya guys ya please don't kill someone uh betul gue gak sia-sia taruh shield ke dia ya guys ya nice 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 uh extra action dong uh syukur lah ya syukur lah ya oke dia nyerang si itunya ya si mark 7 that's okay gapapa aduh tadi gue kenapa ga ulti gitu loh oh masih bisa ya oh kalo ultinya aktif kita ga perlu nungguin ya guys ya gue baru tau oh ini gue baru tau sih asli gue baru tau ya jadi kalo ultinya aktif kalian ga perlu nungguin sampe karakternya itu berjalan ya guys ya jadi kalian bisa main pukul aja lah pokoknya hajar aja lah pokoknya sabar kita apakah damage atau ini ya guys ya defend defendnya masih ada shieldnya masih penuh ya sih ini kita pukul biasa aja oke kita bless ya guys ya blesskan dia boss wiii gila gue pikir bakal kalah guys asli wuu ini bakalan nambah banyak banget tuh kalo kita datang kesana ya guys ya wii diuu ini apa sih yang disimpen emang void oke gue ga tau tuh punyanya siapa tuh tapi kita coba liat ya guys ya itu punyanya siapa void void tuh kayaknya punya dia deh kayaknya dia sih bukan ya punya siapa nih belum ada ya ini oh engga kan dia api tuh ini void ya logonya bukan kayak gitu ini void gue ga tau deh ini punyanya siapa tapi nanti kita coba cari ya karakternya gile itu susah ya guys ya lumayan menegang kan jadi ini memang aslinya saya belum naikin sama sekali ya karakter ini belum ada sama sekali saya level up karena ada sih tapi nanti kita coba itu aja ya guys ya kita liat dulu sorry guys kita mau build yang siapa baru kita up ya guys ya jadi kita ga nge-up sekarang nanti aja sambil kita menunggu ini ya guys ya menunggu karakter kalau sudah dapet semua baru kita coba semua kita review semua juga skillnya terus kombonya yang kita bisa pake baru kita ga up ya guys ya jadi mohon maaf sekali buat temen-temen yang mau dapet semua karakternya ga bisa ya guys ya karena saya ada rencana mau pake yang dikasih free aja dulu kayak gitu guys oke kita langsung maju aja ya harusnya sih dia iya iya kadang-kadang sama juga ada yang dia tuh ramean ya guys ya jadi kalau bisa jangan terlalu deket ini juga jago sebenernya tapi kalau gue pengen mukul lu sih kita bakalan fullin dulu kayaknya langsung aja deh siapa tau kita bisa bunuh dia instantly kan oke setengah lumayan dia yang kena serang ya kita kasih defend dulu si dan hangnya terus kita bakalan pake yang E ya tapi disini ya aduh langsung habis ya ya sudah gapapa ya supaya cepet mengurangi ini guys lumayan banget ngurangin ini jumlah demager ya demager ya jadi monsternya kita kurangin secepatnya daripada kita menunggu pukul 1-1 ya guys ya oke shield kita berguna banget ya guys ya untung kita dikasih simarch ya jadi lumayan lah oh ini kita bisa serang dia ya nih lumayan damage kita sedikit lebih sakit ya dibandingkan tidak lawan elemen ini gue sih pengen pukul dia sih pukul dia aja deh soalnya kan ini apa elemen weaknessnya ya sini untung ada shield untung ada shield oke kita serang area langsung tanpa harus menunggu langsung aja serang area oke buh rame juga tuh dia mukulnya ya oke kita bakalan mukul dia harusnya tadi gue pake frozen aja ya guys ya jangan pake si siapa si chang si den dan den hang dan hang dan hang si dan hang salah mulu gue nyebutnya 30 ya berarti sebenernya ini ya apa baik boss sama itu memang damage nya kecil ya guys ya tidak terlalu gede oke selesai damage nya lumayan past victories don't guarantee future oke oke gak ada monster oke disitu ada monster ya guys ya ada dua nih monsternya satu disitu satu lagi disitu wii kita coba enchants dulu ya guys ya untung dia bergerak kesini ya guys ya jadi gue gak perlu susah tuh langsung mati dong langsung is dead dong dua biji harusnya sih langsung mati sih dua biji oh si ini yang gelock hahaha oke ini pukul biasa aja ya masih bisa kita pukul biasa oke kita bakalan shield lu dulu march 7 namanya march 7 beneran dong gue pikir tuh dulu bukan march 7 ya namanya gue pikir tuh ceritanya tuh ini terjadi tuh di 7 7 martin ternyata itu nama orang nama karakter aduh kesel sialan oh bisa langsung gak kita destruction gitu kalau lagi nyerang monsternya oh gak bisa ya oh bisa dong what jadi ulti kita tuh bisa kita aktifin kalau bos kalau monsternya tuh lagi nyerang guys what 3 dong oke langsung battle over ya gue baru tau loh wow amazing juga ya tunggu sabar tuh ada monster sebiji lagi tuh disitu tuh sini aja deh sini hello frozen iya gak frozen dong sialan gue pikir frozen sabar ini gak ada yang kita jago ya disini ya haish berarti kita jangan pake ulti ya disini kita pekul biasa aja biar nambahin kesempatan buat ulti kita ini kita ulti ya oh syukur aja gue gak aktifin ya ultinya si siapa si marx7 jadi disini bisa damage nya besar ya guys ya lumayan lah nice kena frozen lu mampus pat pat nya lagi yang kena frozen haish amazing 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 oke nice kita bakalan ini dulu baru kita bakalan skill 1 dulu kah baru skill 3 gitu ya ya kita bakalan skill 1 dulu baru kita liat kita ngambil yang di tengah-tengah ya antara yang ke kiri apa yang ke kanan bagusnya sih kesini ya kita ambil yang 3 di kanan semoga aja kuat ya damage dealernya langsung kita hajar aja nice dua-duanya mati yang di tengah ya guys ya mantep-mantep-mantep oke terus dia kita bakalan single target aja yang di paling kanan gak apa-apa jadi dia gak mati oke mati ya efek dari elemen efek dari elemen damage ya oh kok dia masih bisa nyerang sih kok lu masih bisa nyerang sih sialan dia masih bisa nyerang ya berarti gua gak salah ya milih ya gua nyerang pake S ternyata memang banyak monster yang apa lemah terhadap S ya lumayan ada lagi gak musuhnya gak ada ya oke kita bakalan cek dulu oke ada informasi itu yang dibicarain ya tadi ya ntar kita collect dulu baru kita ambil ini udah lagi yang bisa di collect disini gak ada ya ini iklan ya seperti biasa masih bisa dilihat iklannya tumbuhan juga like always masih bisa dilihat kita lihat dulu kesini lihat dulu kesini kesini kita lihat kesini oke semoga aja tak ada tempat isi darah ya guys ya karena pasukan pemberan utama gua tuh sempet mau mati ya bayangin aja dia sekali pukul langsung seperempat oke kita langsung next ya oke kemana nih sabar kita disuruh kesana tapi kita gak bisa lewat sini ya ada musuh di belakang oh gak ada oke oh kita bisa nambahin damage freezing kali ya kayak gitu ya nanti ya kalau kita mau lawan monster kita bakalan taruh dia ya uff ya ini yang saya bilang ya kita tuh di luar angkasa ya guys ya sharp ice oh iya dia kan punya sharp ice ya si mark 7 ini gua baru inget makanya dia senjatanya tuh bow ya guys ya gara-gara itu wah ada isi darah lumayan oke ini apa ini kayaknya ini tempat jalur buat naik pesawat ya kayaknya oke space ininya sudah bikin full juga lumayan oke baru kita pukul dulu ini oke oke mantep ya oke mantep ya wuuu itu monster yang dibilang itu kayaknya sih the doomsday beast betul kan ada the doomsday beast ini yang tadi pengen mencoba masuk ke komen itu ya wuuu kita lawan dia guys ini kayaknya sih kita lawan dia sih wiii mantep jiwa oke dia nyerang wuuu gila 20 dong wuuu nyerang lagi dong hmm nomoran utama yang diajar oke ini masing-masing punya damage-nya masing-masing ya elemental damage-nya masing-masing kita ke kanan berarti kalau lu harus fokus di sebelah kanan ya jangan serang yang lain break oke pecah hmm karena kita hanya punya 1 3 poin yang ini yang ini api berarti kita pake si ini ya himiko buat serangan area untuk yang si ini single single oke berarti lu area ini berarti kita pake himiko sama si ini ya oke berarti kita ini dulu kita ulti ya kita skill biasa maksudnya skill kedua ya bukan pukul biasa kalau lu pukul biasa tapi di sebelah sana atau kita ngambil defend itu defend aja ya gue takut mati pemeran utamanya ah itu kan nyerangin poin juga ya gobbloknya aku astaga seperti itu berarti dia hanya bisa skill biasa ya aduh yaudahlah gakperlah aduh 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 oh dia nyerang duluan dong udah ngebuff dong tangan kirinya di buff ya kayaknya tangan kirinya di buff deh gak tau deh oke kita bakalan langsung blast aja tiga tiganya ya datuk Kita tuh harus broker Dia punya shield dulu ya guys ya Tokenessnya Itu yang paling susah buat ditembus Oke Dia nyerang Oke kena freezing ya Kena frozen ya guys ya Lumayan kena frozen Nice 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 Itu kan pemeran utama tuh yang pasti kena Ya guys ya Oke kita bakalan langsung multi Sekarang juga langsung multi Let's go Nanti kalau pemeran utama Kita masih harus nunggu ya guys ya Oke kena frozen ya Sebelah kanannya kena frozen juga Kayaknya sih kena frozen ya Kita coba cek dulu ya Harusnya sih kena frozen musuhnya Oke Gak bisa ya Ternyata oh ini bisa nih Dilihat tangannya kena frozen Ini gak kena frozen Ini yang kena frozen ya Jadi dua tangannya kena frozen Nice Berarti kita nyerang lagi di sebelah sini Kita punya dua kesempatan Gak satu kesempatan doang Berarti kita pukul biasa aja ya guys ya Oke Terus kita bakalan ke si defense dulu Ke si Danhang Lu lemah banget sih Si danhang ini lemah banget sih Aduh Berarti gua bakalan Nggak bisa gua bakalan ngedamage Pake si Himiko kah Ya Karena banyak elemennya Himiko Yang lebih ini ya guys ya Oh enggak Kita ulti dong Of course dong Si ada kesempatan ulti nih Kita bakalan nyerang dong Masa kita gak nyerang Pake blast ya kan Blast is the best ya Perrr Nice Oke dapet bantuan Nice Pecah kanan ya Oke nice Pecah kanan Berarti sisa yang kiri ya Kita bakalan pukul yang kiri dulu Eh ngapain pukul yang kiri Pukul yang tengah dong Astaga Oke kita liat lagi ultinya ya Let's go Wuhuu Oh jadi si Himiko ini punya kemampuan Untuk mengontrol Satellite perang ya guys ya Wow Let's go Oke Kita bakalan hajar ya Nggak nembus dong Nggak nembus dong ya Wuhuu Si Danheng tuh Pasti Danheng yang diserang ya Gue tuh udah tau tuh Tanda-tanda Danheng yang bakalan diserang tuh Oke deh Kita bakalan ulti Pukul biasa ya Talknessnya ditambahin lagi dong Sama dia dong Oh Ulti dulu lah Pukul dulu lah Oh kiri udah gak ada ya Sisa tengah ya Nice Siapa ya Lu deh Gue pengen kasih lu deh Gue takut banget Dia mati juga Dia paling lemah juga ya guys ya Tipis juga dia punya Darah Oke ini karena cuma satu Tepukul biasa aja ya guys ya Oke selesai Hmm Ini sekarang mukul dia punya boss nih Kenapa sih harus sekarang baru dipukul bossnya Kenapa gak tadi banyak ulti baru pukul gitu kan Oh What I don't know ya Why Tapi damagenya kede banget Asli Oke nice Hidup lagi kan Hidup lagi dong Wih Dia nyerang dong Waduh Beradak Untung si Dan Heng sama si itu Gue kasih shield ya Wih Gila ini disuruh ngukul lagi dong Ini gimana sih Kok kita nyerah Astaga Apa yang dimusutin nih Kita nyerang lagi gitu Ah Gue nyerang lagi lah Pake frozen Frozen dulu Frozen dulu Mari kita frozen dulu dia Gila Udah tadi gue pukul Oke kena frozen semua ya Nice Terbaik ya Oh ini sekarang berubah ya elemennya ya Dia lemah terhadap api semua ya guys ya Nice 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 Oh elemennya sempat berubah ya Bisa berubah ya guys ya Kita tetap bisa pukul yang kanan ya Si ini tetap bisa pukul yang kanan Jadi kita bakalan pukul yang kanan Kita bakalan habisin dia dulu Oke nice Dapat bantuan lagi dari Miko nya Kemungkinan besar tuh ada efeknya ya guys ya Jadi ada Ini apa Ada persyaratannya buat bisa di Itu apakah critical atau apa ya Nanti kita coba cek ya Kita cek sekarang aja deh Si Miko ini memberikan Skill itu Kalau dia pasifnya ya Kita cari pasifnya Talent ya kayaknya Iya ini When enemy inflict the weakness break Oke bukan yang ini Kayaknya teknik deh ya Crash dimension last four bukan Himeko attack bukan Ini bukan Gue gak tau deh Increase whether Kayaknya talent deh ya Victory rush Ah iya nih Jadi ketika Ya guys ya Jika Himeko Fully charge When they perform an attack Jadi ketika Dia si Himekonya tuh Fully charge Nah charge ini maksudnya apa Gue gak tau Tapi dia tuh bisa membantu Satu kali follow up attack ya guys ya Ketika kita tuh Apa Nyerang ya Jadi siapapun yang nyerang tuh Kalau dia itu Charge Oh oke charge point ya Coba kita lihat dulu Charge point ini Ini ya kayaknya ya Jadi kita Nunggu sampai bagian dia Supaya kita bisa Mukul biasa Kayak gitu ya guys ya Kemungkinan gitu sih Ini kita bakalan kasih dulu Si siapa Si Si pemeran utama Takut mati dia ya Bisa ada satu lagi Ini belum bisa nih Yang nyerang yang tengah ya Apakah kita nyerang yang itu Ya kita nyerang yang elemen aja ya guys ya Jangan nyerang yang Aui Dia nyerang dong Dia nyerang siapa Hmm Kita bisa nyerang pake Ultinya dia nih Tapi kayaknya gak perlu ya Ultinya dia Ulti deh Gak apa-apa deh Ulti aja Gila tuh monster Bisa nahan tembakan dari ini ya Satelit ya guys ya Amazing Gila kuat banget Ini monster Buh Break dong Atau dia nambah lagi kan Letaknya Wih Dew Wuh Come on man Serangan apa itu Gila itu serangannya Oke follow up damage Siap Boleh Good 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 Follow up damage ya Kayanya bisa nyerang dari tengah Nyerang siapakah kau Oke Lu nyerang siapa Gua takut banget sih Asli Gua ngesisi ini lagi sih Kita pake Pokoknya dia Kita kasih shield mulu ya guys ya Gua gak terlalu peduli Yang lain guys Kita ulti aja deh Ulti Ya kita ulti dulu deh Takut sih Soalnya ini levelnya rendah ya guys ya Jadi Gua gak tau levelnya rendah atau enggak Tapi menurut gua ini agak rendah Oke Kita masih ada kesempatan Oke Kita bakalan pake biasa aja ya Biar si Himeko aja yang pukul Pake blast ya Kalo pake pukul biasa Segitu pake blast aja ya guys ya Per Efek Ayo efek kelemen yuk Come on men Ini mati gak gitu nih Kalo kena nih Wih syukur lah Pecah ya guys ya Oke kita pukul biasa lagi ya Pukul biasa aja Gak usah my turn My turn ya Oh oh Aduh harusnya dia Itu aja Gak si defense Kalo gak mati nih Si Himeko nya nih Astaga Naga What I'm doing guys Semoga aja Ini ya guys ya Semoga aja dia gak hidup lagi Dan nyerang lagi Oh Ada dua kesem Ada dua ya guys ya Jadi disitu tuh ada dua tanda Oke tadi sebelum mati tuh Di bagian atas sini ya guys ya Itu ada dua Kayak tanda kayak gitu Dan itu kemungkinan besar ya guys ya Itu kemungkinan besar adalah Berapa kali kita bakalan lawan bossnya guys Jadi kayak Kalo kita perang di Tekken gitu Ada dua kali kesempatan Buat kita hidup gitu loh Berantem Nah itu kayaknya deh Sama kayak gitu deh kayaknya Oke 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 Good 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 Oke kita kembali lagi ya Ke story nya ya guys ya Oke dia tiba-tiba inget Himeko Tiba-tiba dia inget siapa itu March Wih Itu orang ya guys ya Mengingatkanku Akan satu Akan satu karakter di summoners wars ya guys ya Wah ini bangkit nih Dia punya kekuatan ini pasti Oh ditahan siapa ini Who are you Oh ini Betul Oh gue pikir Mr. Yang nya orang tua Ternyata masih muda cuy Kayaknya udah tua Soalnya udah ada rambut putihnya Biasanya kalo udah ada rambut putihnya tuh Udah tua ya guys ya Wow dia hampir ngeluarin kekuatannya ya guys ya Gila juga Mantep 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 Hello there Hmm Hello Hello What? Ditangkap gitu? Beacons buat kayak HPG gitu ya Kenapa lu dinamain Mach7 gitu ya Ada message-message begitu ya Kita bisa ngechat dia Kita pake lagi dia Oh ini apa nih Klik to Sabar Mencet alt dulu Eidolons Oh oke Oh Active Oh pake itu ya Untuk aktifinnya ya Jadi ada persyaratannya ya Ada barang ini ya guys Yang untuk buat nyalain Ini barang-barang ya guys ya Oke 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 Gak ada lagi Ini yang baru Nothing Cuma ada notification doang Ini achievement nanti dulu ya Kita ambilnya Oke Kita balik lagi ya guys ya Ke comment centernya Yang tadi kita lewatin Apakah ada perubahan Sebelum kita kesitu Kita bakalan ke jaring dulu Sapa tau ada perubahan lagi ya guys ya Oke ada perubahan ya Trescan kemungkinan besar Bisa sih Coba kita pencet Ini tiba-tiba Ini tiba-tiba gak ada orang ya disini ya Kalau yang sebelumnya kan ada orang ya Kalau yang sebelumnya kan ada orang ya Ada dua orang disini Yang standby Mungkin karena penyerangan tadi ya guys ya Jadi mereka Menuju ke lokasi Standby nya mereka masing-masing Awalnya ada orang disitu Tadi dua Tapi sekarang sudah tidak ada Dan juga di bagian sini Sudah tidak ada Yang bisa di cek ya guys ya Coba kita balik lagi Siapa tau ada dokumen yang ketinggalan Atau apa Oke Nothing ya Jadi kita langsung Datang aja ke si Himeko ya Oke Oh ekspres itu maksudnya Tempat tadi kali ya Yang waktu kita perang sama ini Siapa nih Pasti karakter baru nih Ini dia guys Hertanya guys Yang dipotu tadi ya Yang dipotu di pertama-tama ya guys Kalian nonton aja Robot tapi guys Tapi dia ini robot Ini bukan tubuh aslinya ya guys ya Karena disini tuh ada kayak Engsel begitu Dan tadi juga udah dijelasin ya Ternyata dia punya number Masing-masing ya Kalau dibilang genesis siati ya Oke Jenesis siati Number 33 That's what you want to mention Gue kalau langsung ngomong ini Langsung Gue gak tau ya Kita coba tanya ya You're a robot Oh puppets It's not robot ya Oke Jadi badan kita ini memiliki senjata Stellarone ya guys ya Hmm oke Hmm oke Someone Was able to achieve that With this little twerp's body How'd they do it? Hmm 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 You're right This little one's body Truly is strange Don't call me little one Hmm Compared to me You are How old are you even Hmm Hmm Don't change book by its cover Hertha Case in point That puppet body of yours Is actually much smaller than him Hahaha Dia ngomongin size ya Kalau Si Hertha tuh ngomongin umur ya Oke Hahaha Biasa ya Kalau orang researcher tuh Biasanya begitu Ada Gak jelas Tapi backgroundnya bagus ya By the way Oh jadi Wow Keren sih Study what Kita bercanda sedikit ya Kita bercanda sedikit ya Oh Oh Hmm So there's some Most nothing I won't accommodate Stellarone How interesting is that 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 That I'm offering to help you out This is a service even the IPC can buy IPC what is that Gak tau ya You understand now Hertha don't want you to stay in Spesies Oke Oh jadi Ini spesies ini ya Hertha yang Itu ya Yang sesuai di gambarnya itu ya Pake Puppet ya Besin Oke 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 Hmm Hehehehe Hehehehe Nyebulin banget ya You also have another option Astral Express If you want You can eat it If it does The Express has its fair share of experiences With Stellarone The thing you're worried about and the answers we're looking for are one and the same, the size. Eh, sabar, 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 bentar ya guys ya. Ya, nggak terlalu ini ya. Oke, kita lanjut. Sulit fascinating now. And in that way, I will need to keep worrying about this little twerp all the time. Perfect. Nah, ini kita dikasih pilihan ya guys ya. You really are the most self-centered person I've ever made. I think about him it was over ya. Mungkin ya, kita bakalan ngikutin si itu ya. Iya, 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 iya. Kita punya tiga pilihan ya. Get on express or stay behind. Kalau yang nomor satu ini kita kayak bertanya-tanya gitu ya. Coba kita nomor satu aja guys. Oh, katanya... Make time to study you. Wow. Aduh, ke skip ya. Sorry, sorry, sorry. Oke. Oke. Jadi kita tetap ada pilihan buat ngikutin Himeko ya guys ya. Ke express itu ya. Astral Express. Oke, oke, oke. Hmm. What? Lo disini loh. Oh, Himeko nya udah selesai ya. Udah selesai trial nya. Dan kita harus milih lagi satu orang ya guys ya. Buat tambahan. Dan yang pasti kita bakalan pakai si... Asta ya guys ya. Karena... Kita butuh damage dealer buat yang api ya guys ya. Pre-element nya lah. Minimal. Udah di samping tapi nge-WA gua gitu ya. Gua gebuk juga loh. Buset, Guntur gede banget itu. Buset dah. Oke, kita ngomong dulu sebentar sama Hertha. Jangan dia auto gitu ya. Oke. Kita disuruh nanya. Well... How many people... Buset! Dia punya puppet 249 ya. Dia punya boneka 249. Dan 32 itu sebagai backup. Jadi ada 217 yang aktif ya guys ya. Wow! Gila! Oh, jadi... Oh... Oh, jadi dia tuh gak gerakin semuanya. Jadi mungkin auto ya kayak gitu ya maksudnya ya. Oke. You seem to download curious. Can I have one? Let's share some present time with you. Just because that person can. If you would, it means you are funny. If you wouldn't, it means you are smart. Hehehe. Why do you have this... The APC doesn't mind another investment and I didn't reject their offer. As far as day to day, you need to access Asta. Oh, oke. Asta yang lebih banyak tau ya. Ya, karena kan Asta adalah orang pilihannya dia ya. Oh, kita disuruh ke sebelah sana ya guys ya. Kita boleh berkeliling tapi kita disuruh ke sebelah sana kalau sudah menentukan apa yang kita pengen. Tapi sebelum itu kita bakalan keliling dulu ya guys ya. Sebelum... Kita ini... Karena ada kemungkinan besar ada data-data yang baru ya guys ya. Atau ada item-item baru. Jadi kita akan keliling-keliling. Dan banyak orang yang sudah nggak ada ya di bagian sini. Saya nggak tau mereka kemana. Tapi sebelumnya tadi ada ya guys ya. Di bagian sebelah sini. Kita recover dulu. Hold. Oke. Jadi ada yang melihat iklan di sebelah situ. Lalu... Di sini juga sudah tidak ada orang juga ya guys ya. Ini juga nggak ada. Mungkin mereka sudah selesai ya penyerangannya. Sudah gagal ya penyerangan musuhnya. Makanya... Ini ya guys ya. Makanya mereka sudah kembali ke stasiun mereka masing-masing. Karena saya sudah lihat nggak ada orang ya di sini. Tadi yang di sebelah sana aja udah nggak ada orang ya guys ya. Ya kan tadi sempat diserang ya. Di command center ini ada kemungkinan mereka pada... Kabur kayak gitu untuk menyelamatkan diri. Jadi makanya sekarang kosong ya tempat ini. Terus di sebelah sini juga kosong. Ini adversizing semua. Itu masih sama ya. Yang di sebelah sini kosong. Masih nggak ada orang juga yang di sebelah sini ya. Gambarnya juga masih sama. Sabar ya. Sabar ya. Sabar itu ada hal yang menarik disitu ya guys ya. What is this? Who are you? What... What is this guys? Oh ini petnya si Asta. Bisa dibungkus nggak bawa pulang. Let me see ya. Ya sayangnya nggak di itu ya guys ya. Nggak di... Nggak... Aduh gue salah pencet mulu ya. Nggak di apa... Nggak di animasiin ya sayangnya ya. Hai... Hai... Kawaina... Sobat pulang nggak dia? Hehehehe... Suaranya lucu juga. Oh ada item baru nih disini nih. What? Baru ya? Nice. Oke disini... Ini apaan? Robot Jarvis apa ya? Oh disini ada dua orang nih sekarang nih. Kita coba denger dulu ya. Oh... Sekarang ada dua orang nih. Nggak ada orang. Disini sekarang nggak ada orang. Oke... Jadi ada perubahan ya. Di... Setiap kejadian. Jadi ada perubahan. Ini kita bisa dengerin nggak? Coconut milk lattes are the best. Oke. That's pretty good. But it's fine tune. Say it with me. Taruh bubble mango. Oke. Wow, I drink this one time. Never get sick coffee at this place. Oke. Wuhh. 5 credit ya. By the way. Uang disini tuh dalam bentuk seperti ini ya guys ya. Jadi ketika kalian kesini ini. Dia bentuknya credit ya guys ya. Jadi ketika kalian ingin menggunakan level up itu pakai credit itu ya guys ya. Kupikir itu buat upgrade ya guys ya. Awalnya. Ternyata itu buat ini ya. Credit ya guys ya. Pantesan aja dapat banyak. Eh salah. Kupikir buat nge-gaca. Pantesan dapat banyak. Gua pikir gila dikasih banyak kali gacanya. Ternyata itu credit ya guys ya. Buat keuangan kita ya. Oke. Jadi before we left ya guys ya. Kita bakalan ketemu dulu sama si Asta ya guys ya. Halo Asta. Halo Asta. Oke. Nope. Of course. What do you want to talk? Oh. Jadi dia kayak penggantinya gitu ya. Oh. Oke. Good. Good leader. Good leadership ya. 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 Buat this space station. Oh. Lead researcher. Ya seperti yang tadi di awal dibilang ya. Medical department. Most of them are fine now. Oke. Karena kita berhasil bunuh lawan itu ya. Antimeter Legion itu. Hmm. Hmm. Suka nih. Ya jadi gua punya satu pertanyaan aja ya guys ya. Kalau memang di dunia ini sudah ada istilahnya bisa menggerakkan robot. Kenapa enggak semua researcher itu menggunakan robot ya guys ya. Atau mungkin itu adalah masih teknologi yang mahal ya bisa saja. Karena kalau memang itu bisa dilakukan kenapa enggak mereka bikin aja seperti itu. Jadi orang-orang yang kerja di sini tuh robot aja kayak gitu loh yang dikendalikan sama orang-orang. Kecuali si Asta ya. Karena Asta itu kan dia enggak mau ya begitu ya guys ya. Tapi gua jadi inget ya sama satu film yang ngomongin kayak gitu juga. Dan suatu saat terjadi permasalahannya sama robot-robot itu ya guys ya. Oke. Jadi kita bakalan langsung lo ngapain kita ke Hertha office ya. What? Ini dia nih. Yang foto tadi ya guys ya. Ini Hertha portrait. Nah ini yang ini gue enggak tahu. Ini juga gue enggak tahu. Ini Polka ya. Oh ini Zandar namanya. Ini Polka. Ini Aiden. Elias Salas. Oh Skrulum. Lah bukannya ini Silverwolf. Tadi dia bilang. Si Kafka yang bilang ya. Gue enggak tahu juga tuh. Oh ini apa nih? Oke. Berarti ada kemungkinan besar kita bisa balik lagi ke sini kah? Kok ada fasilitas indeks ya di situ ya? What is this? Eh jangan dulu. Jangan-jangan ada event. Asli dia pendek banget ya si Hertha nya nih. Robotnya pendek ya guys. Oh jadi ini robot yang lain ya guys ya. Jadi memang base penelitiannya dia tuh membicarakan tentang Ions ya guys ya. Jadi ini Amber era ini adalah istilah kayaknya yang dipakai sama orang-orang smart people itu ya guys ya. Buat menyebut mereka kayak gitu loh di era apa. Dan salah satu orang yang smart itu ya ini ya si Hertha ini. Berarti masih ada banyak lagi smart people ya di luar sana yang bekerja buat Ions ya. Okay. Ganti judul dulu ya guys ya. Kita punya streaming ya. Eh kenapa nih? Tiba-tiba gue ke ini ya. Nggak tau deh kenapa. Yang big mesin yang itu. Yang ada cahaya merahnya itu mungkin ya. Maksudnya dia ya. Oh Metaverse. Itu yang namanya Metaverse. Oke. Simulated Universe. Simulated Universe. Metaverse dinamain simulated. Seperti itu. I will guide you in the simulated universe to make sure nothing happens to you. I'll even give you a substantial reward. I hope it's better reward. Big reward. Kalo nggak awas aja loh. Okay start. Oke. Kita disuruh. Uh dikasih 80 beneran dong. Jadi kita disuruh kesini kah. Gue kayak nggak percaya gitu loh. Sabar. Kita bisa lagi ngomong. Oh nggak bisa. Okay. Let's go lah kalo gitu. Uh. Kita kayak masuk ke dunia lain gitu ya. What? Oke. Oh. Eh. Kenapa tiba-tiba ada antimeter di situ? Oh. Eh. Oke. Kita langsung di suruh. Lawan monster juga ya guys ya. Padahal udah di dunia kayak gini. Kita disuruh lawan. Lagi sama monster lah. Lucu sekali ya. Oke. Kita bisa auto ya. Uh. Kita bisa auto ya. Bisa dicepetkan nggak? Oke. Bisa dicepetin ya guys ya. Ah. Tapi itu ya. Biasa. Seperti biasa. Menyebalkan ya. Mereka langsung pake auto. Pake auto skill. Apa ini maksudnya? Apa yang kamu mau untuk tahu? Mids. Of the aiyons. Anecdotes. Love. Story. The origin of universe. Anything will do. Herta was annoyed. Just think of something. pencet yang ini gitu oh jadi setiap kita itu sabar ya blazing ini oh jadi kita bisa dapat blazing ya guys ya setiap berhasil membunuh monster atau mungkin maksudnya the end of the stage ya stage lawan monsternya dan ini gak bisa di autoin ya jadi kita bener-bener full full fighting kemungkinan besar yang bisa di autoin itu aja waktu kita sabar waktu kita ini ya guys ya kita tepok dari belakang mati orang coy oke kita coba auto lagi nah ini Zed ini apa oh ini Zed kembali buat ngeliatin monsternya ya oke 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 di left right oke kita bakalan auto jadi setiap kita berhasil ya kalau di metaverse ini kita bisa dapetin kayak bantuan kayak gitu apakah nanti itu sama kayak tower kayak gitu ya kita belum tahu nanti batasannya sampai tapi kita gak bisa gerakin sama sekali ya guys ya untuk eh kita tidak bisa gerakin auto ya ini kemungkinan besar sama kayak di apa ya gue lupa ada ada satu yang gambar kalau di RPG itu ya 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 kita ambil dulu yang bagus-bagus ya gue belum baca sih quick damage quick damage damage berarti ini mungkin ya damage buat earth ya oh ada efek lain tuh nah itu kalau ada dua kayak gitu gimana ya oh oke berarti kita pakai si merge jadi merge ini kan bisa nembak dari jarak jauh jadi kita gak perlu lawan dua-duanya oke kita bakalan langsung aja memang kalau hero yang nembak jarak jauh itu lebih enak ya guys ya karena kita tuh masih ada kesempatan buat apa tidak terkena ambush ya kayak gitu oh langsung ya kalau dia merderet itu langsung melawan ya guys ya oh nice 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 guys gue baru tau tapi mungkin gue karena terlalu liat terlalu deket guys ya jadi kalau terlalu cepet tuh kayak ada motion shake gitu ya guys ya oh ya langsung tiga kali ya guys ya jadi kayak semi full semi semi fight semi fight gitu ya dicampur turn base rpg gitu ya amazing amazing ini quake damage ini maksudnya si si buat si siapa gitu loh quake yang quake damage when you character shoot increase my damage oke dia ngeganggu kita punya ini ya guys ya jalan permainan kita ya guys ya nice banget tapi gue butuh banget si mark 7 ini karena buat ini ya guys ya mengurangi frozen ya eh buat supaya terjadi frozen kepada musuhnya dan gue masih ada kesempatan untuk nyerang dia ya guys ya kalau kena frozen kan lebih enak ya eh gak kena dong frozen oh dia lemah ya sayang harusnya tadi gue liat dulu oke kita liat kita agak liat dulu ya guys ya bagaimana kebodohannya si siapa si ai nya ya tapi ai nya dia tuh single serangan satu ya oh tapi mau mati tuh dan hangnya kalau gue bilang nyerang yang tengah dia malah nyerang yang kanan dan kiri mati tuh si dan hangnya mati tuh dan hangnya telat cukup break buh sakit banget hmm kena ini ya kita kena stun kena effect stun dari bossnya oke kita dikasih shield lagi sama dia nice lah minimal ada shield masih ya oke skill 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 ulti 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 dulu oh udah mau habis ya musuhnya bantasan aja dia gak ulti good night my friend wah wih wih kenapa dia nih who is this she have fully become made in the mirror of markmans and their facial features are repeatedly reflected by the prism to form a mystery countless memories spring up before their eyes you see kafka her body is stretched deformed and rubbed together with the umbrella in her hand turning into water droplets and falling at your feet ini kemungkinan ngomong kemungkinan ngomong nih si ini ya si silverwolf ini kayaknya iron of erudition iron of erudition i just look like a hook put in belly button and you rentai body tambah in the circle when you are open eyes you are the back in the heart of office here wow berarti ada gangguan ya dari iron yang lain kayak gitu maksudnya mungkin ya steven who is that steven hmmm ok hmmm ok hmmm ok hmmm ok hmmm 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 ok wap kita dapat si herta ya guys ya ah wow kita dikasih herta guys nice kita dikasih herta guys sabar new mission nih oh ok misinya sudah kebuka ya jelly mission kita sudah kebuka mungkin ini sudah sampai disini mungkin ya untuk ininya bisa 2x speed untuk war nya terus kita dapat karakter lagi ya ok deh seperti biasa kita bakalan ini dulu ya guys ya kita bakalan review dulu ya review review untuk karakter barunya ini apa nih oh kita bisa pilih dia wiii nanti aja lah ya guys ya kita belum tau ini hook ini pela ini sele kita gak tau deh nanti aja ya itu kayaknya dapat hadiah tuh kalau kita pilih jadi kita bakalan review review dulu ya guys ya karakternya jadi ini rohan ya yang karakter pertamanya kita bakalan ganti dulu lah ya si dan heng ganti sama si oh oke berarti ada kemungkinan besar kita harus pakai dia kalau astah api satu-satunya pemberan kita juga ini memukul satu-satunya ya guys ya oh dia pakai hammer dong wow oke ini ini adalah idel yang satunya lagi ya gak tau itu cahaya keluar dari mana dan gue juga gak tau itu cahaya apa ya guys ya terus ini untuk hertanya jadi begini ya pakaian badannya seperti robot oke kelihatan engsel-engselnya seperti itu dan oh pergerakannya juga sama ya guys ya kuat oke oh jadi kita bisa simulasi lagi ya disini ya tapi gak tau deh kita masih ada misi yang lain jadi itu itu adalah ini yang satu ya guys ya idel yang satu tapi ada dua herta sebelah juga ada herta katanya kan banyak robotnya mungkin ini salah satu yang kita dipinjemin ya digerakin sama hertanya sendiri jadi pakaiannya seperti ini ya guys ya terus untuk yang satu lagi ya ini herva eh serval hmm gaya rambutnya bagus gue suka ini idelnya pemain musik dan ini cara mukul ya pake gitar listrik ya guys ya kalo si herta kan pake hammer ya guys ya seperti itu nah kemungkinan besar kita bakalan coba pake mereka ya karena elemennya kan beda-beda ya tapi masih pada level 1 ini agak agak repot juga kalo masih pada level 1 tapi kita coba take a look aja let me see how it works kita bakalan apakah kita coba dulu ya kita coba ya apakah kita bisa melakukan lagi simulted universe bisa dong what oke ini yang satu lagi domain combat yang satu lagi tapi permasalahannya itu kita gak bisa milih ya orang-orangnya jadi kita bakalan keluar aja jadi kita bakalan tetap menjalankan dulu ya di apa ceritanya jadi kita bakalan pake hertha serval astas ya eh astas astas pula kan serval nanti kita coba liat dulu ya guys ya karena gue penasaran sama yang serval serval ya guys ya what pencet m kita bisa pindah dengan cepet ya guys ya kenapa nih what kita bisa ini ya pindah ya guys ya bisa pindah dunia kita zoom out dulu oh kita bisa zoom out ya kita disuruh pindah kesini katanya oh oke kita bisa teleport kesini what katanya gue disuruh kesini tapi tiba-tiba gak ada apa-apa oh ada hp oh iya kita cari item ya disini kalau gak salah sabar harlan oke oke my number are you staying in the space time oke hmm 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 oh oke ini ya jadi eventnya sudah mulai oke jadi kita bakalan coba keliling dulu karena kan tadi kita baru berhenti disini ya karena kita berantem sama itu makhluk segede gedomberang itu oh disini ada si ini dan hang ya oh oh it's you oh oh huh is that so i think you not bad yourself if you're referring to what i think about you joining the astral express you're overthinking me my position is simple it doesn't matter to me i suggest you ignore my opinion jujur aja ya ini gue kayaknya pernah denger suara orang ini being on the express isn't exactly the same as traveling or adventuring the astral express symbolizes trailblazing you understand trailblazing implies the unknown be it unknown risks or unknown rewards in my opinion the unknown is no more terrifying than the know in fact the unknown signifies something we can control hmm 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 oke dia agak pendiem ya karakternya waa ini dia guys waaaw sabar ya yah tapi kita harusnya ngambil item dulu ya tadi ya jadinya gak bisa ngambil item dulu tadi padahal ada item tuh tadi disini ada banyak item padahal hmm sayang banget ya kita jangan ke himeko dulu takut ada event hmm 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 but you look like you've got something on your mind come on out with it i'd like to know too i was already on the train when i woke up oooh jadi dia tuh udah baru dia tuh langsung bangun i was just drifting out there in space and got picked up by the express amazing right what what you getting nostalgic already you know when you were passed out all i thought was i had to look after you and then you picked up the bat just incredible in the blink of an eye you knocked that big fella into Mr. Yang's black hole and saved me i still haven't thanked you properly yet eh tadi gue skip ya ah nah we're not splitting up here oooh iya 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 crazy stuff like that not too often but every encounter i've had since coming aboard the express has been strange to say the least for example going to the desert to catch something called a sand fish directing a gravitational field to flip an upside down castle or almost getting my head cracked open by a galena ball falling from the sky while trying to avoid a sleeping reindeer on the road hmm huh looking back now it all seems quite dangerous but i have the crew there with me so the problems didn't seem all that bad hmm of course you should there's only four of us now plus pom pom each of us can have our own carrots to sleep in you wouldn't have the heart to leave your carrot done man would you join us then it wouldn't be a problem anymore hmm i'll be waiting for you siapa pom pom itu ya who is that who is pom pom disini gak ada apa-apa tapi wah ini kereta keren sih asli wiii kayak ada senjata ini ya tempat pelurunya revolver ya guys ya nice 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 ini himeiko kita ngomong hmm 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 there's no need to be so formal you help us defeat that big fella anyway but oh iya gue lupa ya gue kan bilang harusnya download yang bahasa jepang ya yaudah nanti abis ini ya guys ya kita bakalan download yang bahasa jepang he's done a huge favor by defending the space station from the anti-matter legion and know that well heard i may not admit it she owes me one she won't refuse me if i ask for a favoring return hmm probably not too much to ask for a rare item from the space station right how about we continue talking on the express i'll make you a cup of coffee my special blend hmm okay i was ready eight years ago i've been here so many times before it should have just been an ordinary trip for me okay but everything's not so ordinary anymore is it hmm walking the same path over and over will never be the same there will always be something new that's the meaning of trailblazing oh as always to follow in the footsteps of akivili 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 yeah this is akivili i don't know and we'll continue to do so there are countless next thoughts in the galaxy i love the vast reaches of space and the express does too i want to seek out new worlds and the express wants to return to its former path okay because you're different hmm well that might be the biggest reason it's not the only one i think you need a chance a chance to discover just how different you really are from everyone else everybody keeps telling me how special you are and how you have a stellaron inside you but that's already plenty to say to you and no matter who tells you be it me or herda or anybody it's not the same thing as you yourself yeah you have to experience enough to know if you've gained or lost when you've gained because of the stellaron and to know who you really are learn to control the stellaron and then you can control your destiny just tell heron might still be an enigma but the fact of the matter is it's a part of you and you have to embrace this before you can move forward into the future hmm so have you thought things ya tunggu bentar ya karena kita masih ada event sedikit ya guys ya yang bisa kita ini karena sebenarnya kalau kita udah terima kemungkinan besar event ini akan hilang ya guys ya jadi kita bakalan keliling lagi of course i think you're laying it on a little thick hmm ok there's nothing there ok wah ini dia nih gede banget revolvernya guys haha asli gue jadi keinget beneran dah haa ya sudah lah let's go ok jadi kita bakalan ok kita ke map dulu kita bakalan lihat dulu ini apa ini what what is that what is that apa itu i don't know i don't know what i don't know g workshop ok ok oh oh what kita bisa beli ya oh 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 ok jadi kita bisa beli barang-barang ini disini oh ok jadi kita bisa beli barang-barang ini ok 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 oh ini sudah normal ya guys ya sudah mulai normal sudah ada yang jaga sudah ini ya ok ok good 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 sudah mulai normal kemungkinan bakalan kita stay dulu disini ya untuk menjalankan misi-misinya oh ini apa nih oh bisa ngasih makan ya eh ngasih makan bikin makanan ya guys ya ok jadi ini sudah mulai normal bekerja mereka sudah mengisi kekosongan-kekosongan yang tadi kosong ya guys ya dan sudah banyak yang duduk disini juga mereka sudah ada yang ngotak-ngotik ini juga ada masih ada si ini si pop pepi oh pepi namanya pepi ya ok jadi gak ada itu ini ada orang disini tadi masih kosong semua ya guys ya benar-benar kosong dan kita sebenarnya disuruh ketemu sama dia tapi nanti aja karena aku ada rencana untuk ini ya closing dulu ya ini apa nih what what's give the right to give kreos as a give i what i what 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 in Oh itu orang yang masih itu ya, ada lagi dia disitu. Oh, jadi waktu kita bangkit itu menciptakan namanya Fragmentum ya guys ya. Oh, jadi di dalam Space Station ini ada Fragmentum ya, nggak tahu di mana. Oh, oke. Hmm, oke, oke, oke. Oke, oke, oke. I was the teacher and voucher They still keep working I have a full vacation I can take my time to collect observational data and finish writing my paper hehehe There's already a lot of published research on the blue, but I wanna study it myself It might sound a lot like work, but uh it's really just a hobby Oh, oke, hobi, hobi ya. Tidak ada deadline, tidak dapat dibayar, tidak untuk bertemu seseorang. Apa? Mendingan gue pergi gitu? Oh... Oh... Hmm... 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 jadi mungkin sampai disini dulu ini yang tadi dibilang sama si Hertha yang kayak ada robot itu kita bisa jatuh gak disini kita gak bisa lompat juga jadi itu yang dibilang dia untuk bikin stimulan space itu jadi kayak metaverse seperti itu jadi mungkin sampai disini dulu ya guys terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton kita sudah buka dan akan menjalankan misi dan juga kemungkinan besar saya tidak langsung untuk memilih pergi bersama dengan express jadi kita bakalan berkeliling dulu kesini karena ada beberapa daerah yang belum kita kelilingi ya guys ya bila kita lihat disini kan siapa tau ada beberapa item yang bisa kita ambil ini kan juga kita belum buka ya guys ya jadi akan kita buka dulu siapa tau juga ada monster yang bisa kita dapetin hadiahnya dan juga ada beberapa peti ya guys ya yang bisa kita buka disini ada 7 disini ada 5 disini udah kebuka semua jadi mungkin itu di besok hari aja karena ya besok hari aja ya masih ada soal hari jadi terima kasih buat teman-teman yang sudah nonton sampai saat ini ya guys ya semoga kalian suka dengan videonya ya guys ya dan apakah ini bakalan di upload ke youtube enggak ya guys ya jadi kita mainin aja di twitch supaya ini khusus eksklusif ya buat di twitchnya ya guys ya dan terima kasih sudah dukung ya guys ya dan cik mic 123 thank you for watching and see you in the next video bye 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 Terima kasih.